Halo semangat pagi teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya Pada kali ini teman-teman Kita akan menyimak sebuah Bahaya yang dimana Ini akan memperbaiki struktur tanah kita Sehingga proyek besar ini Yang dimana kita sedang bersama-sama membangun Atau menciptakan sebuah solusi Untuk mengatasi masalah degradasi tanah ini Dapat terwujud teman-teman Nah webinar pada kali ini Bertema Yutera Menawarkan protok utama yang dapat Memecahkan masalah degradasi tanah Di Indonesia disenggarakan oleh Biasa Mereta Yuskai Musa Tanah Next Ketika kita melihat Pasar pupuk untuk tahun 2021 saja Itu nilainya sekitar 200 miliar dolar Nah disini permintaan dunia untuk pupuk Itu mendumprak pertumbuhan produksi pupuk Di wilayah Teluk Persia Kita bisa lihat disini teman-teman Untuk wilayah Asia itu Pangsa pasarnya 55% dari 200 M ini teman-teman South America Itu 21% North America 15% Dan Afrika 7% Jadi Pangsa pasar pupuk ini Sangat luar biasa Besar sekali teman-teman Nah Menurut perkiraan Jumlah pupuk organik Dengan bahan gasa tumbuhan Hewan dan mineral Akan terus meningkat dan meningkat Dunia bergerak menuju produk yang lebih aman Lebih bermanfaat Dan kaya Akan seluruh mikroorganisme yang diperlukan Nah Inilah jawabannya teman-teman Sebuah solusi yang sedang kita ciptakan Yaitu Bio Humus Yutera Apa itu Bio Humus Yutera? Bio Humus Yutera merupakan Bahan tambahan tanah organik alami Yang diperoleh dari pengolahan sampah organik Yang dipilih secara cermat Oleh jenis cacing tanah Khusus dan memiliki konsentrasi Mikroorganisme tanah yang tinggi Ia mengandung serangkaian utuh mineral Enzim, vitamin Serta elemen makro dan nitro Yang diperlukan untuk pertumbuhan Dan perkembangan tanah Nah Ya Struktur tanahnya nih teman-teman Bio Humus Yutera Menjamin panen yang ramah di kongan Merangsang aktivitas alami mikroorganisme Dan enzim yang bermanfaat Memperkuat kekebalan tanaman Dan mengembalikan kesukuran tanah Yang terdegradasi Kemudian sama sekali tidak berbahaya Dalam konsentrasi apapun Dan di tanah apapun Kemudian yang selanjutnya adalah Merupakan kuku organik 100% Eleksir tanah Yutera Ini adalah nutrisi tanaman Yang aktif secara biologis Yang mengandung garam laut Dari asam hemat Asam sulfat Bumin Serta seluruh spektrum Mikroorganisme yang bernilai Agronomi dengan konsentrasi Lebih tinggi Daripada di tanah hitam Yang gembur sekaligus Seperti ini Tantap pupuknya nih teman-teman Bentuknya cair Cara pembuatan Yutera Eliksir Yutera dibuat menggunakan Elemen aerobik dan anaerobik Yang dipilih dengan cermat Serta bermanfaat bagi tanah Yang pengembangannya Menerapkan formula nutrisi Ciptaan sendiri Nah ini yang termasuk Kedalam bahan baku Dalam hal ini Yaitu batu bara Kemudian molasa Madu Biohumus Elemen organik Tambahan lain Tahap pemperolehan Eliksir Yutera Yaitu yang pertama adalah Pasokan gambut Batu bara ini Kemudian yang kedua Ekstraksi asam hemat Ketiga Pengoptimalan Komposisi perbaikan Tingkat keasaman Keempat Pengenalan bakteri Inopulum Kemudian Yang kelima Pengolahan Menjadi eliksir tanah Eliksir Yutera Keunggulannya Dapat meningkatkan Hasil panen Dan kualitas Komposisi pertanian Mempercepat Pertumbuhan Dan perkembangan tanaman Memulihkan Dan mempertahankan Kesuburan tanah Mengatur Dan menormalkan PH tanah Kemudian Melindungi tanaman Dari penyakit Dan hama Keunggulan produk Yutera Ya Penggunaan hanya Bahan alami Dari alam Sebagai bahan Bahu Kemudian Tandungan senyawa Organik seimbang Kemudian Kehadiran Dalam komposisi Semua garam Asam hemat Dan spektrum penuh Mikroorganisma Yang berharga Secara agronomis Kemudian Yang terakhir adalah Produk termasuk Dalam kategori Bahan Tidak berbahaya Analogobo ini Masih belum ada Di dunia ini Belum ada Karena untuk Penciptaannya Telah dikembang Biakan Cacing tanah Dari spesies Khusus Jadi Pengembang biakannya Itu dari Cacing tanah Yang memiliki Spesies khusus Teman-teman Jadi Tidak sembarangan Cacing tanah Kemudian Yang kedua adalah Telah dikembangkan Formula nutrisi Buatan sendiri Kemudian Yang ketiga Telah dibentuk Bank tanah Yang berasal Dari tanah Sukur Tak tersentuh Manusia Yang diantarkan Ke Belarusia Dari 105 wilayah Yang bersih Tinggungannya Dari 5 benua Di planet ini Nah Di sini Kita sudah Mendapatkan Sertifikat Sertifikat ini Menjamin Kualitas Untuk Yutera Dan juga Siap Jual Teman-teman Jadi Ijinnya jual Sudah ada Ready Biomus T-U-P-I Ini 1924-25076 018-2023 Elixir Tanah Yutera Rangkaian Bukuk cair organik Untuk tanaman Yutera Oasis Ini Sertifikasi Sertifikasi Yang diperlukan Untuk Kegiatan Komersial Jadi Apa yang kita Sampaikan Ini adalah Bukuk Sudah Untuk Kegiatan Komersial Siap Untuk Dijual Atau Dipasarkan Rangkuman Kualitas Dibikan oleh Perusahaan Kesatuan Institut Ilmu Tanah Dan Agrokinia Lembaga Ilmu Pengetahuan Negeri Institut Manajemen Alam Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarusia Dan Kamar Degam Dan Industri Belarusia Produksi Yutera Dibutuhkan Di Pertanian Tanam Saru Sayuran Bawa-buahan Dan Bawa-beri Yang bermanfaat Dan Lezat Untuk Kebutuhan Pribadi Jadi Sayur-sayuran Juga Bawa-buahan Juga Bisa Di Pertanian Juga Bisa Teman-teman Tanam Dan Jual Produk Alami Tanpa Kemudian Di Perkebunan Bunga Lakukan Seleksi Untuk Tanaman Buru Bunga Di Rumah Maupun Di Rumah Gajah Jadi Apapun Tumbuhannya Itu Bisa Strategi Pemasarannya Pemosisian Merk Dan Produk Di Pasar Panen Secara Alami Produk Aman Cinta Kepada Bumi Ramah Lingkungan Penekanan Merk Yutera Harganya Terjangkau Daripada Harga Harga Pada Rumah Efektivitasnya Produk Efektivitas Produk Kemudian Kandungannya Unik Jaminan Kualitasnya Kualitasnya Terjamin Kemudian Rekomendasi Terkait Penggunaan Dan Produksi Tanaman Yang Efektif Penggunaan Elexir Yutera Dan Biohumus Alami Membantu Meningkatkan Produktivitas Dan Mengumbuhkan Bahan Pangan Yang Sehat Dan Ramah Produk Anda Akan Menjadi Jauh Lebih Lezat Tanaman Beraroma Lebih Harum Sementara Kesukuran Tanah Akan Tetap Terjaga Selama Bertahun Tahun Mendatang Setelah Didirikan Perusahaan Yutera Middle Agro Industris Untuk Memproduksi Biohumus Dan Elexir Tanah Yutera Didirikanlah Perusahaan Yutera Middle Agro Industris Saat Ini Tengah Dibangu Kompleks Rumah Kaca Biosphere Sustainable Biosphere Cluster Yang Meliputi Gedung Induk Atau Pabrik Kemudian Cluster Rumah Kaca Laboratorium Dan Prasarana Yang Pembangunan Dilakukan Di zona Ekonomi Ras Al-Qaimah Rakes Uni Emirat Arab Jadi Pembangunan Pabrik Ini Untuk Kegiatan Komersial Jadi Bukan Untuk Sertifikasi Lagi Kita Sertifikasinya Di Belarus Dan Kita Dapatkan Sertifikasi Surat-surat Ijin Untuk Penjualan Nah Disini Al-Qaimah Ini Teman-teman Kita Bawa Pabrik Untuk Kegiatan Komersial Jadi Ketika Pabrik Ini Selesai Produknya Langsung Dipasarkan Jadi Langsung Menghasilkan Keuntungan Apa Keuntungan Dari Rakes Ini Teman-teman Salah Satu Zona Ekonomi Terbesar Disini Berdiri Lebih Dari 770 Perusahaan Manufaktur Terkemuka Lebih Dari Yang Berasal Lebih Dari 100 Negara Kemudian Memiliki Industri Manufaktur Lebih Dari 50 Industri Jenis Industri Pemulian Lokasi Pabrik Utera Peluang Untuk Menggunakan Solusi Yang Efektif Dalam Hal Ekonomi Untuk Realisasi Proyek Perpajakan Yang Nyaman Lokasi Yang Dekat Dengan Unit Logistik Raksasa Nah Disini Ada Tiga Tahapan Pembangunan Yaitu Yang Tahapan Kesatu Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pemasangan Pagar Pembangunan Gedung Perunjang Dan Laborator Kemudian Tahap Kedua Penataan Akses Jalan Pembangunan Asrama Karyawan Perancangan Dan Pembangunan Kedung Hidup Atau Yang Dimaksud Pabrik Kemudian Tahapan Yang Ketiga Desain Dan Konsumsi Rumah Kaca Dalam Ruangan Alokasi Area Terbuka Untuk Menunjukkan Efektivitas Produk Prinsip Utama Proyek Penggunaan Komponen Alami Di Setiap Tahap Produksi Produk Bangan Yang Alami Dan Ramah Kelimungan Penggunaan Segala Jenis Bahan Baku Dan Komponen Tanpa Liwa Penerapan Pendekatan Praktis Berbasiskan Pengalaman Yang Diperoleh Dan Pengetahuan Ilminya Informasi Informasi Utama Mengenai Proyek Utera Di sini Teman-teman Dana Yang Diperlukan Untuk Membangun Pabrik Utera Ini Senilai 20 Juta Dollar Kemudian Pendanaannya Terbagi Menjadi Tiga Putaran Atau Tiga Tahapan Kemudian Tahun 2025 Jangka Waktu Akhir Pembangunan Jadi Ada Target Bahwa Tahun 2025 Sudah Harus Selesainya Kemudian Tiga Sampai Lima Tahun Kemudian Jangka Waktu Balik Modal Investasi Balik Modalnya Antara Tiga Sampai Lima Tahun Setelah Tahun 2025 Ini Target Sudah Selesai Kemudian Penghasilan Tahunan Potensial Investor Untuk Bagi Hasilnya Dari Penjualan Atau Pemasaran Buku Ini Antara 17,5% Sampai 46,8% Kemudian Awal Pembayaran Keuntungan Pada Para Investor Itu Perkiraan Antara Tahun 2024 Tahun 2025 Jadi Bagi Siapa Saja Bagi Teman Teman Yang Berkampribusi Memberikan Sumpansi Untuk Membangun Pabrik Utera Ini Akan Mendapatkan Bagi Hasil Yang Targetnya Sekitar 17,5% Hingga 46,8% Dari Hasil Penjualan Puku Nah Di Sini Untuk Peluang Investasinya Anda Dapat Investasi Di Pabrik Produksi Utera Dan Mendapatkan Hingga 55% Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Disini Teman Teman Kita Pada Saat Sekarang Ini Di Putaran Kedua Di Putaran Kedua Ini Itu Ada Beberapa Jenis Paket Kontribusi Yang Bisa Teman Teman Bih Yaitu 500 Rp 2.000 5.000 10.000 20.000 50.000 Dan 100.000 Nah Masing-masing Jenis Ini Memiliki Kalau 2.000 Dolar Keuntungannya 33% 5.000 Dolar Keuntungannya 37% 10.000 Dolar Keuntungannya 40% Nah Nah Disini Juga ada Pembagian Keuntungan Ya Yang Sisanya Disini 26% Untuk Investor Kemudian Yang 74% Itu Untuk Perusahaan Nah Disini Karena Ini Gabungan Dimiliki Gabungan Yaitu Yang memiliki Adalah SWC Dan USCAI Yaitu USCOFREE Teman Jadi Ini Tetap Ada Hubungannya Sama SWC Karena SWC Juga bagian Dari Pemilik Pupuk Yutera Dan USCAI Keuntungan Yang diharapkan Oleh investor Ya Ini Teman Teman Ini Bila Keuntungannya 100% Dari Modal Disini Yaitu 101 Dolar Modal 500 Dolar 1000 Dolar Keuntungannya 218 Dolar Disini Tinciannya Seperti ini Teman Teman Nah Nanti Jika Lotnya Ini Habis Ini Akan Masuk Putaran Teman Teman Kalau Misalnya Teman Teman Ada Dana Misalnya Berantribusi Misalnya 10% Pada Tahunnya Perkiraan Sekitar Dapat Sekitar 3.120 Dolar Sekitar Hampir 50 Ditar Lumayan Dan Ini Pasif Ingkang Terus Menerus Selamanya Selagi Teman Tidak Menutup Atau Menarik Modal Teman Teman Setelah Di Tahun Kelima Ketentuan Berinvestasi Di sini Investasi Diberikan Selama 5 Tahun Dengan Pembayaran Sekaligus Atau Dalam Angsuran Selama 10 Tahun Kemudian Kedua Tingkat Bunga Tetap 0,1% Per tahun Untuk Penggunaan Dana Ketiga Setelah 5 Tahun Investasi Dapat Menarik Diri Dari Proyek Dan Menarik Investasinya Berikut Persentase Atas Penggunaan Dana Jadi Setelah 5 Tahun Teman-teman Bisa Ambil Modal Kembali Kemudian Keempat Investor Memiliki Hak Somer Hidup Atas Pembayaran Keuntungan Serta Persentase Atas Penggunaan Dana Investasi Yang Ditanahkan Jadi Pasif Income Terus Menerus Somer Hidup Bisa Dilariskan Kemudian Keempat Investor Memperoleh Keuntungan Sesuai Tarif Yang Dibilik Sebanding Dengan Jumlah Investasi Yang Ditanahkan Kemudian Keenam Sementara Investor Tidak Keluar Dari Proyek Dan Tidak Mengambil Investasinya Seluruh Hak Miliknya Akan Dialihkan Ke Ahdi Waris Jadi Bisa Dilariskan Nah Disini Ketentuan Berinvestasi Dengan Setiap Investor Akan Ditandatang Perjanjian Dan Ketentuan Juga Ada Perjanjian Dengan Perusahaan Investasi Dapat Dilakukan Dengan Cara Yang Nyaman Melalui Tansur Bank Serta Dengan Sistem Pembayar Apa Saja Yang Ditawarkan Oleh Pasar Jika Teman Teman Melihat Bangsa Pasar Sektor Keuangan Berihal Investasi Bila Dibandingkan Keuntungannya Kalau Deposit Bank Itu Antara Ketinggian 8-9 Per Tahun Kalau Dini Serta Rata-rata 4 Sampai 3-4 Persen Per Tahun Deposit Kemudian Kalau Surat Berharga 10-12 Persen Per Tahun Obligasi 6-8 Persen Per Tahun Mata Uang Asing 0,2 Sampai 0,4 Persen Per Tahun Emas 8-10 Persen Per Tahun Tingkat Kenaikannya Perak 15-17 Persen Per Tahun Properti 15-20 Persen Per Tahun Supplies 18-20 Persen Per Tahun Crowd Lending 15-20 Persen Per Tahun Teman-teman Jika teman-teman Bandingkan dengan Segmen Investasi Di luar Tetapi Jika teman-teman Ikut berkontribusi Bersama-sama Membangun Pabrik Utera Ini Teman-teman Itu Estimasinya Teman-teman Mendapatkan Bagi Hasil Di antara 17,9% Hingga 46,8% Per Tahun Ada Berimitasi Di pabrik Yang Nyata Dengan Produk Yang Besain Dan Dengan Turut Mempelajari Pasar Penjualan Dengan Potensi Peningkatan Skala Jangka Panjang Anda Akan Memperoleh Instrumen Untuk Mendapatkan Keuntungan Pasif Jadi Pembayarannya Disini Frekuensi Pembayarannya Keuntungan Ini Teman-teman Itu Perkuartal Satu Kali Perkuartal Persentase Keuntungan Bersifat Tetap Dan Tidak Akan Diturunkan Jadi Tidak Ada Penurunan Pembagian Bagi Hasilnya Persentasenya Tetap Persentase Anda Dari Keuntungan Besi Utera Agroindustries Yang Ditetapkan Di dalam Perjanjian Akan Tetap Tidak Ubah Dan Selamat Jangka Waktu Perolian Keuntungan Kami Meningkatkan Keuntungan Dengan Memotong Pengeluaran Pengoptimalan Persi Mengizinkan Kami Untuk Memberikan Keuntungan Yang Besar Pada Para Investor Kami Keuntungan Pribadi Anda Yang Setara Dengan Uang Dapat Meningkat Jika Biaya Operasional Dikurangi Atau Harga Jual Satu Liter Elixir Tanah Dibera Dineka Jadi Sesuai Dengan Apa Itu Namanya Pertembangan Zaman Dari Waktu Ke Waktu Teman Teman Ada Kempunginan Harga Dari Elixir Kupuk Humus Yutera Ini Itu Juga Akan Meningkat Jika Harga Itu Meningkat Dan Kemudian Biaya Operasional Menurun Teman Teman Maka Secara Otomatis Tingkat Keuntungan Teman Teman Juga Akan Meningkat Investasi Jangka Panjang Yang Maksimal Produksi Tak Memiliki Batasan Dalam Hal Jangka Waktu Operasional Di Pabrik Dilakukan Pembaruan Perangkat Keras Tanah Disewa Selama 50 Tahun Dengan Peluang Untuk Memperpanjang Kontrak Nah Disini Kabar Baiknya Teman Teman Kita Ada Bonus Tahun Baru Yutera 2024 Seluruh Pengguna Terverifikasi Kabinet Pribadi SWC Akan Dapat Mengakses Bonus Tahun Baru Yutera Sekaralah Berinvestasi Untuk Mengambil Proyek Mengambil Bagian Dari Proyek Yutera Dengan Pertentuan Yang Terbaik Nah Disini Teman Teman Hampir Hanya Bagi Teman Teman Yang Ambil Paket 1000 Dollar Itu Teman Teman Paket 1000 Dollar Lot Kontribusi 1000 Dollar Untuk Yutera Teman Teman Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Mengambil Paket Kontribusi Juga SWC Untuk Mengambil Paket Untuk Mendukung Proyek Yutera Transport Itu Dengan Diskon 1 Banding 100 Jadi Kalau Modal Teman Teman Itu Misalnya 2000 Dollar Berarti Otomatis 1000 Dollar Untuk Ambil Paket Kontribusi Yutera Yang 1000 Dollar Disini Karena 1 Banding 100 Maka Teman Teman Dapat 100 Ibu Portion Nah Seperti Itu Kalau Misalnya Teman Teman Ambil Paket 2000 Dollar Disini Untuk Ambil Paket Lot Di Yutera Maka Teman Teman Juga Mendapatkan Diskon 1 Banding 100 Untuk Paket SWC Untuk Mendukung Proyek Yutera Transport Plus Dapat Cashback 60 Dollar Kalau Teman Teman Ambil 5000 Dollar Lot Untuk Yutera Maka Teman Teman Dapat Diskon 1 Banding 100 Di Yuskai Transport Plus Cashback 150 Dollar Seperti Ini Teman Teman Ini Beruntun Ke atas 10.000 Diskon 1 Banding 100 Cashback 500 20.000 Diskon 1 Banding 100 Cashback 1000 50.000 Diskon 1 Banding 100 Cashback 2.500 Plus Tour Premium Ke Sarja Jalan Jalan Ke Sarja Melihat Fabriknya Langsung Itu Minimal Yang Ambil Pakat 50.000 Kalau Ambil Pakat 100.000 Diskon 1 Banding 100 Plus Dapat Cashback 5000 Dollar Plus Juga Dapat Pakat Tour Premium Jalan Jalan Ke Sarja Uni Emirat Arab Untuk Melihat Fabriknya Secara Langsung Teman Teman Pusat Industri Kita Yuskai Transport Dan Pabrik Yang Dibangun Di Al-Qaim Tour Premium Diskon 1 Banding 100 Dapatkan Mulai Dari 2,5 Hingga 7 Kali Lipat Lebih Banyak Porsen Teknologi Transport Sering 1 Banding 100 Daftarkan Lot Mulai Dari 1000 Hingga 100 Dan Dapatkan Peluang Untuk Dapatkan Paket Kontribusi Apapun Melik Teknologi SD Dengan Diskon 1 Banding 100 Jadi Ini Bisa Semuanya Bisa Diansur Akses Program Promosi 1 Banding 100 SDC Champions Dalam Corona 30 Hari Akan Terbuka Untuk Para Pengguna Yang Mendaftarkan Lot Utera Dengan Nominal Yang Sesuai Sejak Ilunasinya Lot Sebelum Tanggal 31 Januari 2024 Cashback Mulai Dari 60 Dolar Hingga 5000 Dolar Ke Akun Utama Untuk Pendaftaran Lot Senilai 2000 Dolar Hingga 100 Dolar Besaran Cashback Tergantung Pada Jumlah Lot Dan Dapat Dihabiskan Untuk Pendaftaran Lot Utera Dan Portion Teknologi UST Tour Premium Ambil Paket Kontribusi Senilai 100 Dibu Atau 50 Dibu Dan Dapatkan Hedia Berupa Tour Premium Dengan Tunjuan Ke Pusat Pusat Coba Dan Sertifikasi USKY Di Sarjah Uni Emirat Ini bagi Teman-teman Yang Berkontribusi 50.000 Sampai 100.000 Jumlah Hedia Dan Penawaran Portion Terbatas Segera Manfaatkan Kementerian Menguntungkan Untuk Berinvestasi Dan Ambil Berdian Dalam Kudian Berhadiah 20 Tour Premium Hingga Akhir Tahun 2023 Berinvestasilah Di Utera Dan Dapatkan Hingga 55% Dari Keuntungan Besi Perusahaan Dengan Apa Kita Harus Memberi Makan Tanah Agar Ia Kembali Makmur Dengan Kupu Yutera Baik Teman-teman Selamat Mengambil Peluang Yang Kami Tawarkan Jelas Peluang Itu Akan Tampak Jelas Jika Peluang Itu Sudah Hilang Sukses Selalu Untuk Kita Semuanya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai